Kita beralih ke informasi selanjutnya, sidang kasus suap perizinan proyek Mekarta kembali digelar di pengadilan Tipikor, Kota Bandung, Rabu Siang. Dalam sidang tersebut, 4 orang saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan soal suap izin pembangunan. Petinggi Lipo Group, James Riyadi juga hadir memenuhi panggilan sebagai saksi setelah sebelumnya berhalangan hadir. Persidangan kasus suap perizinan Mega Proyek Mekarta kembali digelar di pengadilan Tipikor, Bandung. Dalam sidang ke-11 ini, James Riyadi hadir sebagai saksi setelah pada sidang sebelumnya berhalangan untuk memberikan keterangan. Dalam keterangannya, James mengaku tidak tahu secara rinci proyek tersebut. Terkait dengan Billy Sindoro, James mengaku telah mengenalnya sejak 30 tahun lalu. Namun ia tertarik dengan proyek Mekarta yang mempunyai konsep berbeda. James pun mengaku diundang untuk meresmikan proyek tersebut, bahkan beberapa kali datang membawa tamu ke Mekarta. Hari ini saya diundang untuk hadir sebagai saksi di pengadilan negeri di Bandung dan untuk memberikan tambahan informasi sebisa mungkin dan itu yang saya lakukan. JPU KPK pun mempertanyakan pembentukan PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU sebagai perusahaan yang membangun Mekarta dan kedekatannya dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. James Riyadi sengaja dihadirkan untuk memberikan keterangan tambahan terkait kasus swap Mega Proyek Mekarta. Dari keterangan James, Jaksa mendapatkan poin bahwa ia bersama Billy memang pernah menemui Bupati Neneng dan Billy Sindoro mendapat sebutan bis dalam ruang lingkup Mekarta. Memang beberapa fakta kita dapat dari Pak James tadi terkait satu beliau sama-sama dengan Pak Ketawa Neneng Sedoro kemudian Pak Ketawa Neneng Sedoro datang menemui Bupati. Nah di sisi lain Bupati menerangkan bahwa kedatangan mereka terkait Mekarta, menunjukkan gambar-gambar Mekarta. Terus yang kedua tadi istilah bis itu diterangkan oleh Pak James tadi bahwa Pak bis yang dimaksud itu adalah Billy Sindoro. Sidang kasus Mekarta telah menyeret Billy Sindoro yang terbukti telah melakukan swap terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin bersama para bajabat di lingkungan Pemkap Bekasi sebesar 16,1 miliar dan 270 ribu dolar Singapura.